Pemirsa pemerintah Kota Sorong mulai buka proses belajar mengajar tetap muka setelah status PPKM level 4 Kota Sorong diturunkan ke level 3 dengan memperketat protokol kesehatan. Pemerintah pusat telah menetapkan status Kota Sorong dari level 4 turun menjadi level 3. Hal ini dipengaruhi karena tingkat kesembuhan warga kota yang terpapar COVID-19 sudah mencapai 97 persen. Terkait itu pemerintah kota telah mengeluarkan edaran termasuk proses belajar mengajar tetap muka di sekolah sudah bisa dilakukan kembali. Wali kota minta masing-masing sekolah dapat mengatur jam belajarnya dengan baik sehingga tidak terjadi penumpukan. Selain itu ia juga minta semua protokol kesehatan harus wajib diikuti bagi sekolah yang akan mulai proses belajar tetap muka. Dari dinas P dan P nanti rapat dan isinya ada di kepala sekolah masing-masing tidak harus sekolah sekaligus bisa bagikan. Mungkin sekarang ini kelas 1 sekolah berarti mereka bisa gunakan semua ruangan berarti ruangan itu bisa nampu. Setelah itu harus menang jam berapa lagi kelas 2 kelas 3 kamu itu bisa diatur lah. Jadi yang itu kan saya tidak mungkin atur. Tapi yang penting proses tetap muka berjalan tapi protokol kesehatan harus dijaga. Tolong ya. Dinas Pendidikan Kota diminta wali kota mengawal proses belajar mengajar tetap muka dengan memperketat protokol kesehatan.